Tadi aku juga sempat kaget ya, ini restorannya di mana? Restorannya nggak kelihatan, kira-kira restorannya di mana? Di belakang itu semua kebun itu. Ada apa aja, Kak, di belakang? Ada cabai, kangkung, sawi, daun kemangi, tomat, jitanami padi, Kak. Dan itu semua bahan dipakai untuk restoran-diri semua. Seger tomat sama jeruk purutnya itu loh kuat banget di mulut. Bahkan rasa jahenya jadi sedikit keutupan. Ini nggak terlalu pedes sih. Am... Wah... Baru-bar kuih. Baru-bar kuih. Baru-bar kuih. Baru-bar kuih. Baru-bar kuih. Baru-bar kuih, ternyata hilang. Halo semuanya. Kembali lagi sama gue, MG Dalena. Masih di Sumba ya, Sumba terus. Karena gue betah banget, rasanya nggak mau pulang. Lihat dong di mana-mana view-nya. Bukit, sawah, pantai. Dan ini masih alami semuanya. Tapi sayangnya hari ini kita harus kembali ke Jakarta. Dan di perjalanan sebelum ke bandara, gue mau mampirin satu tempat makan. Nih, kita sambil jalan aja ya. Ini lokasi di tengah kota Waika Bubak, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Namanya Niru Loko. Tadi aku juga sempat kaget ya. Ini restorannya di mana? Karena ini seperti rumah pada umum ya. Tuh, parkir di pekarangan rumah orang. Rumahnya, rumah pada umumnya. Restorannya nggak kelihatan. Kira-kira restorannya di mana? Ayo di mana? Ya, restorannya ada di belakang rumah ya. Di halaman belakang. Jadi, kita bisa parkir kalau kalian bawa kendaraan di pekarangannya. Terus, kita bisa jalan ke sisi sebelah kanan sini. Ke arah belakang. Tuh, udah kelihatan. Belakangnya ada feel juga. Jadi, gue tahu tempat makan ini dari rekomendasi netizen ya di Instagram. Katanya di sini jual ayam bakar enak dan sambalnya juga enak. Masa jauh-jauh kita makan ayam bakar juga ya? Emang sespesial apakah ayam bakar di sini? Mungkin karena sambalnya juga ya. Mari kita lihat dan review. Kakaknya lagi petik cabai ini ya? Iya. Buat sambal klo lina. Jadi, dia menggunakan cabai yang ditanam sendiri juga? Iya, betul Kak. Oh, ini bukan yang ini ya? Yang kecil, yang kurus padi ya? Bukan ya? Ukurannya agak lebih besar. Sedeng lah. Lebih besar sedikit, Kak. Tetep sih. Tetep kecil. Dibandingkan cabai di Jawa. Jadi, di sini semua makanannya, mayoritas bahan-bahannya itu diambil dari kebun sendiri ya? Kebun sendiri ya, betul Kak. Setelah kita ambil cabai rawitnya langsung diproses ya, sambal lolina. Iya, sambal lolina itu sambal khas kami lolina, tempat daerah kami, Kak. Tapi memang kesehariannya bahkan yang di rumah-rumah pun mengkonsumsinya sambal seperti ini ya? Oke, bahannya ada tomat, ada cabai rawit, bawang merah, jahe, jeruk purut, sama kemanyi. Ini semua sudah diiris, kita tinggal campurin aja. Ada tomat ya, Kak ya? Iya, tomat. Kita campur. Ini ada kemangi, bawang, jeruk purut, jahe, dan cabai. Sarah, sudah jadi sambal lolina. Nanti kita makan dengan lauk-lauknya ya? Iya. Semua akan dituangkan sambal ini. Tapi sebenarnya, Kak, aku mau nanya deh. Kakak, apakah owner-nya di sini? Lagi di luar, Kak. Oh, owner-nya lagi di luar? Ya, owner-nya namanya Pak Iancyelele Dapawole, asli orang sini, Kak. Mulailah juga, mau memperluas begitu, Kak, targetnya. Orang luar juga. Dan tujuan lainnya juga, membuka peluang buat anak-anak SMK di sini juga, Kak. Ya, dicari SMK Tata Bogaka atau memang secara general? Umum sih, Kak. Oh, umum? Ya, nanti sampai di sini kan ada trainingnya juga, Kak. Bagus ya, ceritanya. Emang kan tadi kebanyakan di dapur itu kebanyakan memang anak muda semua. Anak muda semua, Kak, diutamakan juga asli orang sini, Kak. Jadi memang usaha ini dibangun untuk memberdayakan orang sekitar, termasuk pangan lokalnya juga. Karena tadi cerita-cerita cabai, nggak cuma ada di sini, tapi di belakang itu semua kebun itu? Iya. Ada apa aja, Kak, di belakang? Ada cabai, kangkung, sawi, daun kemangi, tomat. Bahkan ada ini juga ya, pas musim-musim tertentu? Ada, ditenami padi, Kak. Dan itu semua bahan dipakai untuk restoran? Untuk restoran, iya. Wow, oke. Oke nih, dia sambal lolinanya. Ya, terus kita juga pesan berbagai macam lauk. Ntar, satu-satu aku jelaskan sekarang tuh wangian sambalnya ya. Ada ayam, terus ada cumi, cumi goreng tepung. Ini bisa ditambahkan sambal lolinanya juga. Sama ikan kue atau ikan bubara. Ini juga dibakar. Dan ini memang harganya, sebentar ya, jangan marah dulu, teman-teman. Ini memang satu potong ayam ini belum termasuk nasi, itu harganya Rp50.000. Tadi sempat tanya juga, Kak, kenapa kok harganya termasuk mahal loh? Ternyata memang target marketnya adalah turis. Ya, makannya ayam Rp50.000 satu potongnya, terus cumi. Ini dua porsi, makannya jadi agak banyak. Tapi satu porsi itu sekitar Rp50.000 juga. Ikan kue pun satu potong, itu dibakar juga, itu harganya Rp50.000. Mari kita coba ayam bakarnya ya. Ini jauh-jauh ke Sumba, makannya ayam bakar lagi. Tapi ini dia bentuknya seperti ini. Ayamnya tadi dibakar menggunakan teflon ya. Jadi pakai mentega, warnanya makannya kuning, bukan dibumbuin kuning. Dan ini tapi bentuknya kayak ayam goreng ya. Tapi bukan guys, ini ayam bakar, ditambahin sambal lolina. Oke, jadi kita pesen agak banyak buat tim juga yang lain. Wah, tapi ini sebelum makan, ini cuacanya hari ini Sumba. Lagi panas-panasnya ya, dari 6 hari yang lalu ini yang paling panas. Kalau kemarin sempat 17 derajat ya. Tapi siang ini matahari, tuh, lagi gak ada awan sama sekali. Pol, minum dulu kali ya. Ah, untung buat teh pucuk harum. Jadi seger terus. Rasa emang gak bisa bohong sih. Teh dari pucuk terbaik itu segernya emang beda loh. Lanjut, kita makan dulu. Kita satukan dengan jantung pisang dan munga pepaya. Cumi goreng tepung dengan sambal lolina. Capcus, bar-bar kuih. Pertama sambalnya dulu ya. Ternyata karena memang target marketnya turis, tadi kan aku udah pesen yang pedes gitu. Tadi udah siap banget itu ditambahin cabainya. Tapi ternyata kepedesan disini memang kayaknya disesuaikan sih dengan lidah turis ya, lidah bule. Jadi ini makan sambalnya banyak sih, masih aman harusnya. Akhirnya ketemu sambal gak terlalu pedes di Sumba. Setelah seminggu ini sambal yang paling gak pedes yang gue makan. Jadi mungkin teman-teman yang kalau ke Sumba gak terlalu kuat pedes, bisa nih. Ini tempat makan ini jadi desirasi kalian. Kita perbanyak aja makan sambal ya. Soalnya gak terlalu pedes. Seger tomat sama jeruk purutnya itu loh kuat banget di mulut. Bahkan rasa jahenya jadi sedikit kekutupan sebenernya. Karena memang kebanyakan tomat ya disini. Dan ini ayam bakarnya sih beda banget sama yang di Jakarta. Kalau di Jakarta biasanya kalau ngomongin ayam bakar, pasti pakai bumbu kecap kan. Terus yang diwoleh seperti kali-kali gitu. Terus turis yang datang kesini memang. Nah disini cuma dibumbuin sederhana aja, digaremin gitu. Terus dibakar pakai mentega. Jadi memang rasanya lebih gurih-gurih. Khasnya mentega sih, gak ada rasa lain. Bumbunya cukup sederhana. Nah yang di-highlight balik lagi kalau setiap makan di Sumba adalah kesegaran dari bahan bakunya sih. Dari ayamnya, dari seafoodnya. Karena memang seafoodnya pun gak pernah disimpen. Dibeli setiap hari di pasar. Jadi pastinya fresh. Nih, gue berani mau makan cabai rawit lagi. Karena kemarin sempat main ke rumah warga juga ya. Jadi di satu pekarangan itu, pohon cabainya ukurannya bisa beragam. Tergantung keseburan tanahnya. Jadi bisa ada yang keluar kurus padi itu yang kecil banget. Terus yang ukuran-ukuran seperti ini. Sama yang lebih gede lagi yang merah tadi. Seperti yang dipakai buat sambal ini. Ini gak terlalu pedes sih. Wah, magda. Magda gak kapok-kapoknya. Udah tau ya cabai rawit di Sumba tuh luar biasa pedesnya. Walaupun itu bukan kurus padi, tapi tetap pedes ya. Untung bahwa pertolongan pertama Teh Pucuk Harum. Teman kuliner yang bikin pedesnya auto-luntur. Karena manisnya pas dan gak nyakut di leher. Oke, totalnya semua berapa, Kak? Rp. 687.000, Kak. Sudah ya, Kak? Thank you semuanya yang udah mengikuti perjalananku di Sumba. Semoga suka dan berkenan dengan video-videonya. Dan jangan lupa di-share juga. Dan cek Instagram gue, MGDanof, untuk rekomendasi kuliner lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Gak mau pulang.